Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah portable speaker dari EGLE yaitu EGLE V3. EGLE V3 ini akan resmi di launching tanggal 28 September nanti jadi kemungkinan besar ketika review ini di upload, EGLE V3 ini belum resmi keluar dan nanti ketika udah resmi keluar, linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Yang gue suka adalah di EGLE V3 ini, EGLE menurunkan harganya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya yang dimana di EGLE V2 maupun EGLE V1, EGLE menjual di range harga Rp189.000-Rp199.000 untuk EGLE V2 tapi di EGLE V3, EGLE menurunkan menjadi Rp159.000 yang bikin speaker ini akan semakin baik secara price performance-nya. Tapi gimana dengan sound quality-nya? Langsung aja kita bahas. Ini dia EGLE V3. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Kalau untuk spesifikasi lebih detailnya akan gue tulis di kolom deskripsi di bawah biar videonya nggak kepanjangan. After all, dari sisi desain dan build quality-nya, gue cukup suka dengan EGLE V3 karena kalau kalian bandingkan dengan EGLE V2, EGLE V3 ini mirip dengan EGLE V3 generasi pertama yang mengenai placement-nya dia akan ditaruh berdiri seperti ini yang berbeda dengan EGLE V2 yang harus kalian taruh secara tiduran seperti ini. Untuk build quality-nya sendiri, gue nggak ada masalah buat harga yang ditawarkan. Ini udah cukup baik dan terlihat cukup premium dan minimalis. Tapi kalau ada poin-poin yang harus gue catat dari positifnya, ialah dari emblem yang berada di depan sini, EGLE udah menggunakan emblem kayak stainless gitu ya. Jadi ini terlihat lebih mewah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, terutama buat harga yang ditawarkan. Tapi negatifnya adalah untuk plastik-plastik di samping sininya, di sini tuh lebih berasa plastik dibandingkan EGLE generasi pendahulunya yang sedikit dilapisi kayak rubber silikon gitu, yang terkesan lebih premium aja. Sisanya sih sama, nggak ada apa-apa. Jadi overall dari build quality gue udah cukup suka. Untuk layout-nya sendiri, dia simple banget. Ada tulisan EGLE di depan dan di sisi atasnya ada 4 buah tombol. Dan kita coba nyalain. Suara notifikasinya simple, khas EGLE. Dan untuk sisi kanannya ada 1 buah cantelan tali kecil seperti ini ya. Ini cukup membantu ketika kalian pengen gantung-gantungin speaker ini, karena speaker pocket ini sangat dibutuhkan cantelan tali seperti ini. Di sisi kanannya ada 1 buah flap karet, yang ketika kalian buka, kalian akan melihat charging port-nya yang udah menggunakan USB Type-C, yang berbeda dibandingkan generasi pendahulunya yang masih menggunakan micro USB. Tapi kekurangannya adalah di EGLE V3 ini udah nggak disediakan input slot micro SD, yang kalau di V2 masih ada ya. Dan selanjutnya untuk LED-nya ada di sisi kanannya sini. Jadi ini menandakan kalau speaker ini tuh standby, atau misalkan bluetooth-nya standby dan lain sebagainya, ada LED warna biru di sini. Sisanya nggak ada apa-apa. Dan untuk tombol-tombolnya, ada tombol volume dan tombol play post yang berada di atas sini. Juga bisa berfungsi untuk next or previous lagu, untuk volume besar-kecilin maupun play dan pause. Tapi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, kalau di generasi sebelumnya ini, untuk volumenya masih terpisah. Sedangkan di EGLE V3 ini udah terintegrasi dengan handphone kalian. Jadi kalau kalian naikin volumenya di sini, otomatis di handphone kalian akan naik, dan kalau turunin di sini, otomatis di handphone kalian akan turun. Berbeda di generasi sebelumnya, yang kalau volumenya itu terpisah ya. Jadi di speaker sendiri, di handphone sendiri, akan lebih ribet untuk nyettingnya. Dan itu adalah hal yang positif dari EGLE V3 ini. Untuk sisi bawahnya, ada dua buah karet sebagai penyangga speaker ini. Dan flap karetnya ini udah cukup baik menghandle speaker ini. Terus selanjutnya, untuk power outputnya, seperti biasa EGLE nggak nulis. Yang jelas, dia ada satu buah active speaker, dan satu buah passive radiator. Yang berbeda lagi, untuk active speaker-nya ini, dia mempunyai ukuran yang lebih besar, 45mm. Sedangkan yang sebelumnya ini, mempunyai ukuran 40mm. Yang seharusnya, di atas kertas, di EGLE V3 ini, mempunyai sound quality yang lebih baik, karena drivernya yang lebih besar tersebut. Selanjutnya, untuk IP rating, juga di EGLE V3, udah sedikit lebih baru. Dia udah dilengkapi dengan IP67, salah satu IP rating terbaik, untuk sebuah portable speaker. Sedangkan sebelumnya, masih menggunakan IP57. Yang sebenarnya, kalau dalam kegiatan sehari-hari, ya kalian nggak terlalu merasakan perbedaannya ya, karena keduanya sama-sama bisa kalian ceplungin di air, sama-sama bisa bertahan di kedalaman 1 meter, dalam waktu 30 menit. Dan di EGLE V3 ini, udah lebih tahan terhadap dust, dan ya mungkin lumpur ya. Jadi intinya EGLE V3 ini akan lebih proper, ketika kalian bawa buat kegiatan-kegiatan outdoor, seperti naik gunung atau ke pantai, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, untuk Bluetooth-nya, dia udah dilengkapi dengan Bluetooth 5.0. Dan yang gue suka, dan itu adalah hal yang positif di sini, adalah latency di EGLE V3 ini, bagus menurut gue, buat sebuah portable Bluetooth speaker, terutama untuk harga yang ditawarkan. Belakangan kan gue lagi sering nge-review brand-brand Anchor, yang punya harga Rp 800.000, Rp 1.000.000, EGLE V3 ini mempunyai latency yang lebih baik, bahkan dibandingkan brand-brand seperti Anchor, untuk masalah konektivitas Bluetooth-nya. Jadi ketika gue pake buat streaming YouTube, buat nonton Netflix, dan lain sebagainya, di sini tuh, latency-nya udah lebih baik, dibandingkan speaker-speaker lain, yang punya harga yang lebih mahal. Dan itu adalah hal yang positif, buat EGLE V3. But more importantly, it's just so damn listenable. I mean it, I don't care what I played through it. It always, and I mean always, sounded good. While there may be other speakers that wow you in one way or another, I marvel at the 20th sense of balance. Oke, dan ini adalah kualitas dari built-in microphone EGLE V3. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian lihat sendiri. Jarak bagi gue ke EGLE V3 sekitar 30 cm. Dan ketika gue deketin, dia punya kualitas kurang lebih seperti ini. Test-test 1, 2, 3. Dan ketika gue taruh kembali, dia akan kembali punya kualitas seperti ini. Jadi silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas dari built-in microphone EGLE V3 ini. Dan yang terakhir adalah dari sisi baterai. Baterai di kedua buah speaker ini tuh sama. Masih sama-sama menggunakan 1200 mAh. Tapi yang berbeda adalah, EGLE ngeklaim di EGLE V3 ini bisa bertahan lebih lama, yaitu 15 jam di volume 50%. Sedangkan di sebelumnya, EGLE ngeklaim di 12 jam. Tapi dalam pengalaman gue, meskipun gue belum bener-bener ngetest dari 100% sampai habis, tapi ketika gue nyoba sekitar 1 jam di volume 50-70%, dia udah berkurang sekitar 20% kalau gue ngeliat dari indikator di Bluetooth di handphone gue. Jadi kalau bener itu akurat, dia akan bertahan sekitar 5-6 jam aja di volume 50-70%. Tapi lagi-lagi, seperti yang gue bilang, gue nggak bener-bener ngetest dari 100% sampai habis. Dan itu aja sih, paling dalam penggunaan gue sehari-hari, dia cukup baik menghandle segala kebutuhan gue untuk noise-nya minim dan cukup bersih ketika kalian pakai untuk volume rendah. Jadi kita langsung aja masuk ke aspek yang paling penting, yaitu sound quality. Gimana mengenai sound quality di EGLE V3 ini, terutama kalau dibandingkan dengan EGLE V2. Sebelum itu, seperti biasa, gue akan muterin sound sample ke kalian, jadi make sure kalian menggunakan headset atau earphone kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati 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 selamat menikmati